Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 Tempat guna putra Kikuk kikuk Selamat pagi buat palek-palekku semua Selamat pagi buat bule-buleku semua Dimanapun panjenan berada Saya doakan buat palek-palek dan bule-buleku semua Yang mengikuti dan menyakitkan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar Dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga kita semua ya Lek Tetap selalu diberikan kesehatan Tetap diberikan kemudahan oleh Allah SWT Amin ya Allah Nah oke Lek Pagi hari ini Saya akan nge-review salah satu unit yang Ada pengerjaannya Sudah sekitar 80% ya Dan rencananya insya Allah Pokoknya dalam minggu ini juga selesai Karena minggu ini rencananya kita kirim Ke beberapa tempat ya Ada ke Cirebon, ke Lampung Punya Pak Wiono Rencananya minggu ini berangkat makanya Ini finishing-finishing Nah juga video kali ini itu untuk Video mobil ini itu pertama kali Rilis ya Lek Yuk mari kita lihat video ini Ford Ranger XLS tahun 2015 Pesanan dari Om Iyan Cirebon Yuk kita lihat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemarin baru dicet langsung setting setting kaki-kaki setting aksesoris yang sudah ada makanya ini agak kotor ya yuk kita lihat dulu muter seperti apa mobilnya yang pasti Ranger air hitam T8 itu sangat-sangat ganteng gitu deh dan luar biasanya mobil ini tuh kaki-kakinya pakai merek kalau biasa kita pakai ome ya ini infonya ini di atasnya ome ini mereknya icon ya eh mobil ini tuh kemarin kaki-kakinya to itu habisnya sekitar sama 40 jutaan ini tapi emang bener oleh sangat-sangat nyaman dan tidak perlu ditinggikan ya begitu kita lihat dulu nanti siapa tahu dari video ini Omian ada yang perlu ditambah soalnya planningnya ini Sabtu besok sudah berangkat hari ini ke Ford besok pasang jog Sabtu pagi kita finishing malam minggu kita berangkatkan Oke langsung aja kita review dari depan ya seperti biasa dari depan rubah total walaupun mobil ini tahun 2015 tapi depannya tetap berubah sama sekali karena kap mesin kap mesin aja kemarin yang kita pakai jadinya lampu grill terus bumper depan tetap kita ganti soalnya lampu beliau menghendaki pakai Mustang nah ini lampu depannya Mustang terus grillnya yang modal T8 ini ya ya nih mobilnya ini tahun 2015 XLS Alhamdulillah kinceling mantep sekali ini belum dicuci asli habis dipakai riwa riwi gunta ganti kaki kemarin pasang-pasang pernah perni jadi agak kotor langsung dari sini aja Kak kita kak lewati Kak nah ini dia Lek pelet kita pakai balistik ya ring 20 banyak 33 nih mantep sekali jospol lah sekoknya ini jari ngomongnya adjustable ya Lek jadi dia di bisa disetting untuk empuknya bisa di setel empuknya itu seperti apa keras keras atau softnya itu seperti apa nah ini ini suaknya adjustable nih kemarin untuk pemasangan sekok kita kerjasamanya dengan prorok ya Solo Omwit terus postep karena ini 2015 ini standarnya sudah seperti ini makanya tadi saya konfirmasi ini nanti mau diganti atau enggak juga belum tahu soalnya beliau kebetulan menghendaki yang Raptor dan kebetulan Raptor kita sudah ada itu sudah ready ya di pojok itu nah oke Lek terus ke belakang nah ini nih mereknya nih eh ini bukan yang merek anu ding tok ini mereknya tok tok kopo gimocon ini itu ya Lek bukan yang icon icon itu yang kemarin kita kirim punya eh eh Om Om Jimmy ya ya Sorry Sorry ya Lek saya salah info nih nih baru tahu saya tadi nih ini aja tebel ya bisa di setel naik turunnya itu merek itu kemarin habisnya sekitar 40 jutaan kurang sedikit ya itu termasuk perdaun jadi perdaunnya ganti semua ke depan kanan kiri ganti semua ya mohon maaf salah info oke terus eh vendernya vendor yang tipis ya bagus sekali ini vendernya mantep Paul joss ganteng ini kemarin indirnya agak lama makanya kemarin ada beberapa yang nunggu dan baru dateng ya terus lampunya LED ya lampu belakang tuh nah karena ini XL S pampernya seperti ini makanya nanti kemungkinan beliau minta ganti atau enggak ya itu nunggu konfirmasi dulu Alhamdulillah barangnya semua sekarang sudah ada jadi tinggal kita kondisikan terus kalau apa ini bedlinernya emang dari sananya masih bagus jadi kemarin enggak kita ganti ya Emang kita bersihkan aja terus juga kita tambah kemarin kondisikan pakai ini apa namanya Hai robot robot ini kita ready beberapa ya leh jadi kalau paling-paling kemarin ada yang cari soal robot ini kita belum ready stock Alhamdulillah kita sekarang ada oke leh itu muter seperti itu ya tampilannya terus serak atas tetap saya pakai hammer karena hammer ini yang kelihatannya paling cocok untuk double cabin gitu leh mantep Paul sekali oke leh nah mohon maaf ya leh info sekoknya salah ini tadi saya lupa ternyata saya ingat-ingat yang merk icon itu merke yang kita kirim yang Raptor besar itu nah ini betul sekali ini Kak kasih lihat ini samping sini nih Kak nah kalau dalamnya ini masih standar ya leh karena nanti siang eh sepulang dari pivot baru mau kita pasang nanti ya nih tapi dalamnya sudah bersih jadi emang mobil ini kemarin dalam kondisi pas datang itu udah ganteng sekali gitu leh jadi wes saya tinggal servisnya ringan-ringan aja kayak begitu nih di tahun 2015 mumpung ada kuncinya tak setel sekalian nih tak urep no Bismillahirrahmanirrahim barang-barang itu mesin leh alu sekali kalau kemarin-kemarin kebetulan ada beberapa tamu yang main kesini ya yang lihat mobil ini tanggapan mereka juga luar biasa Alhamdulillah menurut mereka mobilnya sangat bagus sekali mantep Paul dan ini nanti untuk Android entah diganti atau belum saya juga belum konfirmasi sama beliau ya minusnya cuman ini kotor ini nih yang lainnya bagus sekali ini setirnya ini aja masih serapi ini tidak ada yang ngelupas tidak ada yang baret-baret ini ya tidak ada yang peripil nih utuh ya Oke ini juga utuh sekali kilometer 117.000 Oke tidak belakang Kak shoot nah door tim-door timnya semua masih bagus leh mobil ini ya mungkin karena tahunnya 2015 yang pertama yang kedua juga mobil ini Alhamdulillah dari dapat harganya memang berbeda dengan yang biasanya begitu leh jadi Alhamdulillah dari bahan bagus hasilnya kita tinggal ya polis dikit-dikit ya kalau untuk masalah pengecetan mah itu Alhamdulillah hasil pengecetan disini apalagi untuk warna-warna hitam itu untuk para-pala yang udah main kesini pasti bisa tahu bagaimana hasilnya kayak gitu leh nah mantep sekali mobil ini mau kita berangkatkan dulu ke Ford untuk jump up band lebih mantep ya jadi nanti default kita ganti oli kita service-service sampai di tempatnya Oke Om Iyan beliau tinggal test drive aja tinggal gas pol mau dicoba kemana karena kaki-kakinya juga sudah sangat mumpuni ya menurut saya ya lebih dari mumpuni malahan oke leh nanti soal biaya totalnya nanti pas finishing mungkin saya upload lagi hari Sabtu terima kasih buat paling-palingku semua jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekuk kekuk kekuk